Saya di Bapak Cepuluan, cemburu dari mana? Kok saya di belakang rumah? Cemburu sama salah satu kader di salah satu pasat itu Belumnya? Enggak lah, itu saya bukan di belakang cemburu Saya cemburu memang ada, memang karena ada alas ame yang melihat Bapak Cepuluan, cemburu dari mana? Sudah menikah, baru tiga bulan tahu kalau misalkan mencerai sama misri Dengan cara kepaksa Rasanya apa? Kayak ada di manusia yang mencerima Kalau saya sedih, saya sakit, makan ke lewis Sudah menikah, masa sih, langsung cerai lagi gitu kan Saya coba bertahan Ya udah Ternyata ya memang miskin dia Saya bersama-sama cuma sebabnya itu Bukan kamera Kalau misalkan Coba deh, di rewind lagi Dilihat setiap saya Saya ngomong, ya kamu kan saya ngamak Saya ngamakunya cuma pas layak kamera off Eh, kamera off Kalau kamera off Eh, nggak kerasa saya off Itu saya ngomong benar Tidak ada penyesalan Saya tidak pernah menyesal dengan apa yang terjadi Saya buat itu tidak mengatur semuanya Dalam kehidupan saya Buat saya ini buat khatuasi Ujian atau apa Ujian terus ya Tapi itu bisa jadi takdir saya Dan jadi dalam surat Suratan saya Dalam hidup saya Seperti ini Penghati lewati Insya Allah Dan semuanya Pas insya Allah Saya akan ada Saya tidak melihat laki-laki dari fisiko Dan melihat laki-laki dari kekayaan Saya ingin membuat ruang Mampu kaya keras Setia secukupnya untuk diri saya juga mempersolek istilah seperti itu dan jangan cuma bilang depan orang kalau beli saya ini beli saya itu karena ternyata itu ada saya masih jadi tapi selama sama Bapak Bigi sendiri, dinakkan juga tersebut? untuk makan karyawan ya untuk makan karyawan sepuluh buka satu bulan untuk karyawan terkaryawan banyaknya untuk asuransi saya 2 juta per bulan untuk bukan rumah saya 5 juta per bulan sama saya dikasihkan tapi semenjak benar-benar memutuskan pisah gitu sampai sekarang masih ada komunikasi walaupun sebatas nanya kabar gitu masih ada nggak? ada, terakhir waktu itu saya ngomong sama orang di asuransi saya bilang tapi saya suruh minggu ya kalau bicara kalau dibayarin buat apa? Insya Allah saya masih ada juta untuk bisa bayar asuransi saya saya pada nanti udah dibayar saya ngomong tuh saya tuh udah bayarin kan makanya udah tinggi masih kan kalau dilihat ke belakang mungkin hal-hal yang seperti itu yang akhirnya bikin pernikahan secara dilakukan ya kalau dilihat ke belakang hal-hal yang tadi mungkin ditelekan-ditelekan itu itu bukan sih yang bikin akhirnya pernikahan secara itu itu juga sih bukan karena gitu karena waktu itu tidak ada tersalahan dari papa saya cuma memang yang saya denger juga akhirnya dari sisi yang lain bisa dan memanfaatkan keadaan bahwa saya ternyata memang yaudah pas bantang papa saya yang tak potas tangan saya berarti sumpah demi Allah dia pernah bilang dia mengaku bahwa memang ujian ikan saya karena kasihan kasihan kenapa itu? ya karena tau karena kasihan saya berarti sumpah demi atas nama Allah kalau misalkan saya nanya kamu misalkan ikan aku karena saya kan ya sejujurnya dia mengiakan karena memang sudah kalau sudah kaget ya apa banyak orang apa 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 orang lain saya bener dengan keluarga bang bikinnya juga masih komunikasi kau betul-betul putus hubungan ebus komunikasi gitu ini ini salah satu media kalau jalan kekal ini aku salah pepinjut bayernan bayernan sehat setiap manusia saya berpikir harusnya kan kalau sudah mengatasankan dan lebih sumpah di atas bukan depan manusia kalau saat dia mengatakan saya masih pendukungnya dia berpikir saya mau fokus untuk kerjaan saya saya mau fokus untuk kerjaan saya memperkuat hati saya itu menjadi suatu tantangan buatnya supaya bisa memakin hati saya yang nggak tahu ya kita nggak tahu ya mungkin besok lusa tahun depan kita nggak tahu kalau bisa akan merasakan yang pasti saat ini saya lagi enjoy saya lagi bersama saya bersama saya bersama saya ini saya juga bersama saya bersama saya bersama saya kalau apapun yang mempercayai tapi rame nya kemarin saya akan sendiri selesai saya saya bila saya 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 berarti sekarang perasaan juga pikiran juga udah agak udah mungkin bisa dibilang karena kan dibilang tadi setahun selama setahun mempertahankan ya yang tadi kali lebih baik saya memakan saya tidak melupakan kehaminan mungkin pelajaran terbesar tidak mau percaya sama laki-laki yang mengandalkan kata-kata manis dan kata-kata yang harus namakan agama bukan saya berarti agama yang salah tidak agama saya itu bagus banget baik banget sekarang dia mau menjadi seperti yang berkumpul dan sebuah peningkatan kita ngapain apa-apa saya nggak tahu ya kalau saya saya sudah bersama Tuhan saya mencoba semaksimal mungkin saya untuk menjaga suatu pernikahan dan kalau kita akan bukan karena sesuatu politik banget saya tidak akan mencoba untuk menutuskan hal itu bukan karena maaf bahwa terima kasih